Dukun pengganda uang Tohari berusia 45 tahun alias Mbah Selamet diduga telah melancarkan aksinya sejak 2020 lalu. Namun demikian polisi masih terus mendalami keterangan tersangka. Pasalnya keterangan tersangka masih kerap berubah-ubah. Hendry melanjutkan saat dibawa ke lokasi penemuan mayat, Mbah Selamet tidak ingat nama-nama 12 korban yang telah dibunuh dan dikuburkan. Pantauan kompas.com Mbah Selamet diajak untuk menunjukkan lubang-lubang bekas kuburan yang telah dibongkar. Mbah Selamet hanya mengingat korban pertama yang ditemukan, yaitu Parianto, warga Sukabumi, Jawa Barat, dan kuburan terakhir yang dibongkar atas nama Irsyad dan pasangannya, warga Lampung. Diberitakan sebelumnya, polisi kembali menemukan dua mayat korban dukun pengganda uang, Tohirin alias Mbah Selamet pada selasa 4 April 2023 sore. Dengan penambahan ini, maka total korban yang telah ditemukan sebanyak 12 mayat. Sebagian korban merupakan pasangan suami istri dari catatan kompas.com dari 12 mayat yang ditemukan 4 diantaranya berjenis kelamin perempuan. Irsyad, tapi saya belum bisa memastikan ya, karena ketika dia diintegrasi kadang-kadang berubah. Tapi untuk yang hari ini dia bilang bahwa itu adalah nama Irsyad dan satunya lagi perempuannya adalah istrinya. Istrinya dia tidak mengenal. Jadi hari ini kita dua mendapatkan menemukan mayat. Sehingga total seluruhnya adalah 12. Kemudian nanti jelas otomatis kita akan melakukan otopsi kembali terhadap dua orang ini. Nanti kita lakukan otopsi malam lagi ini. Langsung malam ini kita otopsi. Kemudian mungkin teman-teman semuanya akan bertanya, Pak hasilnya seperti apa? Saya sampai saat ini belum menerima hasil daripada otopsi itu. Karena itu bagian daripada proses penyidikan, pemberkasan, karena otopsi itu harus masuk dalam berkas perkara. Sehingga nanti akan kita pelajari, karena dalam sidang juga akan dibuka juga hasil otopsi itu. Ya mudah-mudahan Pak Selamat ini akan sadar nanti ya. Iya kan? Bertobat. Bertobat juga siap. Bertobat. Tomat. Rasanya gimana? Pak jenengan ini melihat. Ini kan sudah dibunuh semuanya. Sudah lama jenengan bunuh. Gimana rasanya? Sudah tidak tega sama sekali. Oke. Ya sudah tidak tega sama sekali. Sudahlah intinya saya menerima menjalani hukuman. Terus intinya yang sudah-sudah yang tidak akan berulang lagi. Tidak. Nah ini kemudian teman-teman tidak menutup kemungkinan. Masih ada juga temuan-temuan lagi. Nanti kita tunggu saja ya. Jadi teman-teman jangan memberi... Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.